Di sini kita memiliki pertanyaan untuk menentukan banyaknya siswa untuk masing-masing hobi jika jumlah siswa kelas 7A yang mengemari sepak bola adalah 16 orang. Jadi yang 144 derajat adalah 16 orang, kita taruh ya yang diketahui adalah 144 derajat 16 orang. Kita cari terlebih dahulu yang renang, maka jika satu lingkaran adalah 360 derajat, maka yang mengikuti renang akan sama dengan 360 derajat dikurang 144 derajat, kemudian kurang 36 derajat, kurang 72 derajat, kurang 72 derajat akan sama dengan 36 derajat. Sekarang kita akan cari satu per satu untuk masing-masing hobi, kita mulai dari yang melukis, yang melukis adalah 36 derajat, maka yang ditanya 36 derajat per, yang diketahui adalah 144 derajat. Kemudian kalikan yang diketahui 16 orang, akan sama dengan derajat dicoret, kemudian kita akan bagikan, dicoret satu ini 9, 36 dibagi dengan 9 yaitu 4 orang yang melukis. Kemudian yang menyanyi, kemudian yang menyanyi adalah 72 derajat, maka 72 derajat diper 144 derajat dikali dengan 16 orang, akan sama dengan coret satu ini derajatnya dicoret ya, 9, 72 dibagi dengan 9 adalah 8 orang. Selanjutnya, untuk yang menari, karena menari juga 72 derajat, maka sama dengan menyanyi yaitu 8 orang. Selanjutnya untuk yang renang, yang renang adalah 36 derajat, maka sama dengan melukis yaitu 4 orang. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.